Pemerintah siang ini 34 kapal yang terbakar di Dermaga, Muara Baru, Jakarta Utara berhasil dievakuasi. Namun 4 hari pasca kebakaran, aktivitas di Dermaga, Muara Baru masih lumpuh. Dan berikut laporan Clarissa Aradia dan Jurukamera Irwan Herdiansyah dari Dermaga, Muara Baru, Jakarta Utara. Proses evakuasi terhadap 34 kapal yang terbakar di Dermaga, Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan oleh petugas terkait. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah penyudatan air dari kapal dan juga pemindahan kapal dari Dermaga menuju ke ujung ataupun juga ke seberang Dermaga. Hal ini dilakukan agar nantinya Dermaga yang terkena dampak dari kebakaran tersebut dapat kembali bersih dan juga dapat digunakan secara normal bagi kapal yang ingin merapat ataupun juga bersandar. Namun 5 hari pasca kejadian tersebut hingga saat ini pun juga terpantau belum terdapat aktivitas yang signifikan ataupun dapat dikatakan bahwa Dermaga ini masih lumpuh total dari adanya aktivitas masyarakat sekitar. Hal ini juga diakibatkan masih terdapat beberapa bangkai kapal yang masih bersandar dan atau ada di area Dermaga ini dan belum dapat dibersihkan ataupun juga dipindahkan. Hal ini diakibatkan beberapa bangkai kapal ini masih terendam air ataupun juga tenggelam sehingga menyulitkan petugas untuk dapat memindahkan bangkai-bangkai kapal ini. Sementara itu juga pihak dari kepolisian dari pihak Elapfor dan juga Inafis masih terus melakukan penyelidikan terhadap juga penyebab dari kejadian kebakaran yang terjadi pada Sabtu sore lalu. Kemudian juga dari pihak kepolisian hingga saat ini pun juga telah meminta keterangan terhadap 18 orang saksi namun belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari kejadian ini pun juga berdampak terhadap pencemaran lingkungan karena hingga saat ini pun juga masih tercium adanya bau minyak dan juga dari air laut pun juga masih berwarna gelap ataupun juga hitam. Akibat adanya campuran dari oli dan solar yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan atau dapat merusak ekosistem laut. Dan dari kerugian yang ditaksir ini dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Clarissa Radia dan Irwan Herdiansyah, ANYUS melaporkan.